Kalau niatnya di dalam takbiratul ikhram, sah. Kalau niatnya sebelum takbiratul ikhram, sah. Yang masalah setelah takbiratul ikhram, baru berniat. Ujuk-ujuk, habis cik-cik, habis, ya lama-lama, masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Masjid syafi'i, niatnya di dalam takbir itu. Allahu Akbar. Tapi masjid ana fi maliki hambali, niatnya sebelum takbir. Sebelum takbir, dia niatnya. Baru diangkat takbir. Maka takbirnya pendek aja. Dengar tuh takbir masjid al-arab. Allahu Akbar. Pendek aja. Karena dia niatnya. Tapi kalau yang mazhab syafi'i panjang. Allah. Eh, salah. Allahu Akbar. Kalau niatnya di dalam takbiratul ikhram, sah. Kalau niatnya sebelum takbiratul ikhram, sah. Yang masalah, setelah takbiratul ikhram, baru berniat. Ujuk-ujuk, habis cik-cik, habis, ya lama-lama, masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Maghrib apa isya ya? Wah, isya aja. Kalau puasa niatnya kapan? Niat puasa. Besok puasa tersu'a, tanggal sembilan, asura, tanggal sepuluh. Besok puasa sunat, misalnya ni. Mahasiswa lupa beli nasi bungkus malam ni. Lupa beli nasi padang. Tiba-tiba besok bangun, sholat subuh. Habis itu, jam 8 dia tidur. jam 7, pas bangun lagi, buka dompet, uang gak ada. Wah, kalau gitu puasa aja lah. Sah. Walaupun gak sahur, walaupun gak niat, sah. Selama dari azan subuh ke jam 7 itu, gak ada makan apa-apa. Jadi gak bisa juga. Eh, udah dua batang, ah puasa aja lah. Itu gak bisa. Tapi kalau puasa wajib, puasa wajib, mesti ada niat, sebelum azan subuh. Bagi yang NU, yang Al-Wasliyah, yang Perti, Nahdlatil Watan, dilapaskan. Nawaitu saw maraudin, an ada ifar di syahri Ramadan, hadis sanati. Bagi yang tidak melafaskan niat, dalam hati saja. Dah. Puasa. Itu beda niat, puasa wajib, dengan puasa subuh. Puasa. Kalau umroh ini niatnya di mana? Nah, ini dia. Niat umroh adalah, ketika memasuki ibadah, memakai kain ikhram, di tempat itu. Lafasnya pendek saja, tiga. Labbaika Allahumma umroh. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah, umroh. Aku sambut panggilanmu, melaksanakan, Allah. Setelah itu, masuklah dalam ibadah umroh. Berlakulah. Tidak boleh pakaian berjahit. Ini pakaian yang ada jahit, tidak boleh. Selembar kain di bawah, selembar di atas. Pakaian kematian. Tidak boleh menutup kepala. Kepala harus dibuka. Harus dibuka. Saya mau melihatkan bawah, saya tidak gundul. Melafazkan talbiah. Setelah masuk dalam ibadah umroh, mulut jangan ngomong-ngomong yang lain. Kalau saya yang bimbing jamaah umroh, gitu. Keras. Datang jamaah dari Jawa Barat. Ustaz, kasar atuh. Dari Sumatera ya? Iya. Langsung dia yang bimbing. Lembut-lembut orang-orang saudara. Di sini kalau kita nanya, di mana Masjid Al-Furqam? Di sana atau akan? Kalau tempat saya, di mana? Sana. Orang Jawa Barat ini lembut-lembut. Kalau kakinya diinjak, kakinya Mas, kuntar, mangga. Wadahal banyak buah. Mangga aja disebutnya. Kalau tempat saya, mana mata kau? kaki itu. Tapi kita semuanya adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Bineka tunggal ika. Beraneka ragam macam-macam suku bangsa, tapi tetap satu jua. Nah, baik yang talbiah kasar maupun lembut. Kalau saya memang keras, kasar. Tapi kasarnya itu untuk membangunkan orang tidur. Ini mobil pakai AC. Jalannya tol, enggak ada belok-belok. Terus saja. Lagunya slow. Labaikallah umma labai labai datanglah saya. Labaikallah tapi banyak orang salah paham. Ketika saya bersuara keras, dibilangnya saya ustad aliran keras. Tidak saudara. Lambut. Kalau tak kau percaya, bukalah dan. Kan kau lihat namamu di sana. Ada gambar-gambarnya. Ini gambar. Ini gambar orang pakai kain ikhra'am. Bukan gambar hantu. Banyak orang ini. Aku tuh, setelah paham. Nah, sunat-sunatnya apa? Sunat hari Jum'at, motong kuku. Sunat artinya dilaksanakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Sifatnya anjuran. Dilaksanakan baik, merapikan diri sebelum mandi. Oh, rambutnya potong. Bulu hidung yang panjang, potong dulu. Karena nanti khawatirnya setelah masuk orang, muncul dia keluar. Muncul dia. Ditarik. Kena dendam. potong dulu. Kuku, bersihkan semua. Kuku, kemudian kumis, ketia, segala macam. Mandi. Mandi bersih. Memakai kain ikhra'am, satu hulai di atas, dipraktikkan. Solat-sunat dua raka'at, lalu kemudian pakai sendal. Jangan pakai sepatu. Pakai sepatu, kena denda. Karena menutup, aurat, aurat kaki. Terus menerus, jangan putus. labaik Allahumma labaik. Biasanya pembimbing, paling cuman sepuluh menit. Abaik Allahumma labaik. Abaik Allahumma labaik. Habis itu, dia pun nengok jamaah semuanya, loyo, dia pun berhenti. Ah, maka. Makanya kalau ada kawan di sebelah, ngajak ngobrol. Eh, gimana? Udah beli cerit kuning apa belum? Gimana belum? Labaik Allahumma labaik. Jangan sampai di jalan itu cerita aib orang lain. Karena termasuk merusak ibadah umroh. Bersuara saat melafazkan telbiah. Tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu kuat. Slow. Labaik Allahumma labaik. Labaik ala syariqa laka labaik. Innal hamda wa ni'mata. Lakawal murd la syariqa lak. Diikuti oleh ramai. Sebelas. Apa arti talbiah itu, Pak Ustaz? Talbiah artinya menyambut panggilannya. Kalau saya manggil mahasiswa, Eh, Camry. Kebetulan ada mahasiswa namanya Camry. Ente siapa nama? Camry, Pak. Loh, itu kan nama sedan Toyota. Saya kebetulan lahir 17 Agustus. Jadi, Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Cinta NKRI. NKRI harga mati. Camry di sini. Iya, Pak. Kalau orang Indonesia. Iya, Pak. Tapi kalau orang Arab. Iya, Abdul Samad. Hei, Abdul Samad. Jawabannya, labaik. Labaik aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa kampung saya. Hei, Abdul Samad. I'm coming, sir. Jadi, artilah baik. Itu artinya, Aku datang, ya Allah. Menyambut panggilanmu. Orang yang datang itu dipanggil. Yang manggilnya siapa? Nabi Ibrahim. Wa'adaihi salam. Ada di Makkah itu namanya Bukit Jabal Abi Tubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Tubais. Dipanggilnya lah. Ketika itu Ruh Abdul Samad. Belum ada kuku. Belum ada bulu. Belum ada darah. Belum ada daging. Belum ada kulit. Belum ada sum-sum. Belum ada tulang. Yang ada hanya Ruh Abdul Samad. Dipanggil Nabi Ibrahim. Ya, Abdul Samad. Saat itu Ruh saya menyahut. Labaiik. Maka setelah bertemu Ruh dengan jasad. Masuk Ruh ke dalam jasad Abdul Samad. Sekaranglah baru dia menyahut. Setelah 3.000 tahun lamanya dipanggil. Makanya bergetar. Ngerinding. Kenapa? Karena itulah panggilan Ruh yang pertama. Setelah bertemu dengan jasad. Saat itu dia katakan. Labaiikallahumma labaiik. Yang manggil siapa? Ibrahim. Yang nyuruh siapa? Allah SWT. Apa kata Allah? Wa'adzin. Adhan panggilan. Wa'adzin. Panggil. Ibrahim. Panggil seluruh umat manusia. Supaya datang ke Makkah Al-Mukarramah. Wa'adzin fin nasibil hajjah. Panggil mereka untuk melaksanakan haji dan umrah. Kalau sudah kau panggil. Yatina min kulli fajjin amika. Mereka akan datang kemari. Walaupun dari lembah yang sangat dalam. Bukan bohong. Bukan hiperbola. Terbukti sampai saat ini. Jama'ah umrah tak pernah putus silih berganti. Jama'ah haji. Kalau tidak dibatasi kuota. Meledah kota Makkah. Hanya 4,7 juta yang bisa ditampung oleh kota Makkah. Itulah Makkahnya berpuluh tahun. Baru menunggu dan menanti. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih ramai dikunjungi. Daripada kota Makkah. Al-Mukarramah. Kemuliaan. Seandainya ayat ini tidak terbukti. Mungkin kita sebagai orang Islam. Al-Mukarramah. 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 Yang sekuler. Yang liberal. Yang rasionalis. Apa ini ayat? Katanya kalau dipanggil Nabi Ibrahim datang mana? Sepi-sepi aja itu Makkah. Tapi buktinya sampai ke Makkah. Memperlihatkan iman. Kerja tinggal. Rumah tinggal. Anak tinggal. Istri tinggal. Uang habis. Badan capek. Tapi tidak ada orang yang pulang umroh itu tobat. Tobat maksudnya tobat berhenti. Misalnya ditanya. Bapak bagaimana pengalamannya habis umroh? Tobat saya pergi lagi. Tidak ada. Semuanya pasti ingin lagi berangkat lagi. Luar biasa. Begitulah panggilan Nabi Ibrahim. Al-Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax